Yes, welcome back to my channel dengan saya gue disini dan di video kali ini saya mau berbagi lagi tentang salah satu software edit vokal untuk lebih detailnya simak dulu yang satu ini Terima kasih telah menonton Oke oke sudah tadi intro ya jadi kita langsung saja software ini namanya Melodyne Melodyne 5 jadi adalah salah satu software yang bisa ngedit suara kamu yang recording yang sedikit-sedikit false false bisa jadi gak false tapi jangan kebangatan juga false-nya susah nanti ngeditnya oke kita langsung saja dan seperti biasa kita buka dulu oh maaf maaf nah salah kan ulang-ulang-ulang back-back-back-back-back-back sebelumnya kita install dulu Melodyne 5 Melodyne 5 nya Melodyne 5 nya jadi buat teman-teman yang belum punya Melodyne 5 bisa langsung saja seperti biasa di eh maaf di mana ini Melodyne 5 saya ini di deskripsi langsung seperti biasa Melodyne 5 next ini langsung saja kita checklist ya 2 VST3 AX 64 bit sesuai dengan sistemnya teman-teman install seperti biasa di install finishing oke kita tutup dan sudah semua nah jadi balik lagi QBase nya buat teman-teman yang suka nge-cover juga bisa jadi ketika kita sering-sering recording itu terbiasa nanti walaupun kadang-kadang ya kadang-kadang ini kemana nih oke create nah kita langsung saja itu kebetulan langsung kita mainkan salah satu contoh lagu lah ya saya punya ada lagu ini kita coba tahap kedua ini ke proyek setup 4832 bit 4800 terus import buat guide kebetulan saya ini salah satu lagu poporit legend nah kita coba sebentar sebentar bukan ini kayaknya ini maaf-maaf ya sebenarnya lagi import dulu lah nge-import bukan di sini saya tadi ini site music project content melody audio nah ini oke kita aduh salah lagi nah baru kita add new trade add track oke kita langsung saja rekam dulu oke setelah tadi ngetes ngetes nge-record vokal dengan lagunya dewa air mata depannya aja kita bagian first depan jadi contoh-contoh aja nah setelah tadi melody nya sudah di install baru kita langsung ke yang sudah direkam tadi sinya yang sudah direkam disini atas ini ada extension nah baru kita langsung melodain langsung terinstall langsung terhubung vst nya nah ini dia dong dong nah kita coba dengarkan nah kita buka kita oke nah sebelumnya teman-teman juga harus tahu oh oh maaf ya nah note dari dasarnya lagu ini bermain di minor ya jadi harus tahu juga jalur-jalur jalur-jalur circle-circle code nya agar bisa nyambung nanti sama note nya dari instrumentalnya tadi seperti biasa kalau A D mayor itu A ada secrecy nya juga kan nah kebetulan ini penampakannya nah kita ada pitch tool disini ada pitch tool kita langsung saja nah ini memang memang sih agak dapat cuman menurut saya belum tune nya belum dapat banget jadi kita kita satukan sama note nya ini tinggal di klik dua kali nah dua kali klik dua kali c crash disini di B karena di enggak ada C kalau di note A kecuali chromatic nanti itu beda cerita nah kita coba tes dari sini kita satukan aja dulu semuanya tadi oh tidak ada A kalau sekiranya kurang enak di enak enakin maksudnya dicari enak nya wal jadi enak harus kita paham juga sama lagunya sama intonasinya ini di A di G nah ini kan di G enak ada G setel enak di crash terus terus kayak di band ini coba anggap aja sebagai percontohan yang jelas sebisa mungkin ketika pada saat recording itu 75% itu udah jadi jadi enggak enggak terlalu banyak apa ya ngedit karena agak kesusahan juga terkadang kurang clear lah untuk sound-soundnya ya lebih karah biar gampang ngeditnya gitu ceritanya secres de 11 kalau saya biasanya ini kayak enak gitu jadi tak perhati karena waktu yang terus terus ber review tentang Melodyne 5 itu teman-teman bisa searching lah kalau saya lebih ke memakai Melodyne ini untuk menyatukan tune nya biar pitch nya dapat sama nadanya gitu jadi udah selesai nih body A kontrol A biar barang A sudah ada itu yang kita coba dengarkan secara seluruh yes cuma segitu selebihnya kalau tentang review-review tadi saya jelaskan itu bisa dilihat di konten teman-teman yang lain ini saya mengatur tentang tune-nya aja sebagai basic jadi teman-teman juga bisa melakukannya di rumah sambil-sambil jadi saran saya itu ketika pada saat recording atau ataupun sound-sound yang lain karena tidak membahas tentang recording konsep lagu itu sudah matang itu walaupun memang terbiasa ketika pada saat recording kan di depan komputer atau laptop itu baru ketemu inspirasi tidak masalah jadi paling enggak sudah ada konsep selebihnya nanti ketika pada saat missing karena tidak membahas missing ya sudah oke sepertinya selesai untuk konten sekarang ini untuk tentang melode n5 bagaimana caranya kita membetulkan yang fales-fales di melode n5 jubes 12 oke sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton video saya sampai detik ini terus stay terus di channel ini kasih masukan ataupun request barangkali apa tentang membahas apapun lah oke deh sepertinya selesai dulu untuk video ini salah kata-kata mohon maaf saya ikbal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih